Halo guys, kembali lagi bersama saya Tekno Sinias Hari ini saya kedatangan HP Evercross U6 Ini dia Dan Ini tadi Udah saya coba otak atik dia Aku coba Aku ukur tegangan masuk di Jalur di konektor Ternyata masuk Arus 0 5V lebih Jadi Saat dipasang dia di baterai Itu gak keluar disini Memang masuk arusnya Tetapi Pada saat dipasang baterai disini Hilang arus yang 3V lebih itu Jadi Mari kita terawang Bagaimana kah Dan Apakah penyebab Terjadinya Arus seperti itu Jadi Langsung saja Kita mulai Seperti biasa Kita Bongkar dulu Tetapi ini udah duluan saya bongkar Jadi tinggal Masuk pada Pengerjaan saja Udah saya coba cek-cek Tadi Dan Ternyata Ada Satu buah Yang menjadi Kendalanya Jadi Mari kita saksikan Seperti biasa dulu Hati-hati Untuk memungka Soketnya ini Ada soket LCD Di bawah Jangan sampai rusak Karena LCD ini Agak-agak mahal Dikit Dan Susah juga Sepapaknya Di lokasi Ini Jadi Tadi Saya coba ukur-ukur Ini mesinnya Saya coba Ukur Ukur Tadi Disini Coba Cek Tegangannya Dikron sama Positif Itu masuk Arus 35V Lebih Jadi Permasalahannya Sekarang Saya coba Sersersing Gak ada juga Aku dapat Skematik Untuk Gini Jadi Kata mereka Mereka cari Untuk menjemper Di Arus Positif Ini Disini Dikasih Dia Di resistor Ini Tetapi Udah saya Coba Tetap nih Aku Ambil Positif Di Konektor Menuju Ke resistor Ini Ini Posisi Resistor Yang saya Tunjuk Ini Tidak ada Gerakan Sama Sekali Dan Gak ada Juga Yang Nge-chron Arus Gak ada Yang Nge-chron Dan Kupikir Ada Pemasalahan Di IC Charge Di Bawah Entah Apakah Ini IC Charge Tapi Kebanyakan Di Apa Salah Satu Ini IC Lampu Atau IC Charge Saya Coba Ukur Disini Juga Aman Aman Semua Tetapi Pada Saat Saya Rakit Dia Seperti Kayak Gini Tadi Itu Dia Bermasalah Gini Saya Pasang Kucoba Kulepas Kupikir Ada Pemasalahan Di Jalur LCD Flexible LCD Yang Menuju Ke Volume Atau Di Apa Ini Booser Ya Di Booser Kupikir Kucoba Kulepas Soket Dan Ternyata Sama Saja Jadi Buat Kawan Kawan Semua Jangan Terburu Buru Meng Fonis Itu Adalah IC Charge Tetapi Itu Tidak Jadi Seperti Biasa Saya Dulu Ukur Ukur Saya Coba Colok Seperti Ini Tadi Ada Juga Yang Kata Bapak Tua Itu Tadi Kuliah Di Youtube Itu Masalahnya Di Ground Saya Coba Jumper Itu Sama Sekali Tidak Ada Reaksi Jadi Buat Gond Saya Pake Multi Analog Analog Saja Ini Saya Coba Ukur Ini Dia Saudara Saudara Seperti Ini Pemasalah Pemasalah Ini Positif Ini Crown Sudah Terbalik Karena Sama Sama Juga Merah Kukasih Apanya Ini Kabel Ini Sudah Putus Itu Masuk Dia Ukurannya 3,5 Tidak Menetap Itu 3,5 Itu 3,5 Arusnya Setelah Saya Pasang Dia Itu Normal Aku Ukur Sampai Disini Tadi Setelah Aku Pasang Tidak Ada Gerakan Sama Sekali Bahwa Arus Itu Menetap Jadi Dia Nanti Turun Di Tegangan 1 Fold Lebih Atau Crown Dari 1 Fold Jadi Saya Coba Aku Ukur Tadi Semua Komponen Disini Tidak Ada Yang Nge Crown Dan Aku Coba Aku Ukur Juga Di Depan Sini Saya Coba Check In Di Jalur V Charger Ternyata Itu Tadi Normal Dia Itu Yang Heran Saya Tadi Itu Seperti Di Foto Di Atas Itu Normal Arus Ini Saudara Itu 5 Volt Lebih Jadi Saya Coba Bongkar Bongkar Balik Kisaran 15 Menit Lagi Tadi Coba Ketelusuri 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 Itu Ternyata Pemasalahannya Itu Saudara Saudara Silahkan Kalian Coba Cek Di Bagian Ini Resistor Apa ini Namanya Dioda Yang Hitam Ini Dioda Kalau Tidak Salah Ini Tapi Kalau Dilihat Di Skematik Karena Biasanya Yang Hitam Ini Dioda Kata Para Senior Ini Silahkan Kalian Cek Dioda Ini Di Bawah Kalau Seandainya Dioda Itu Aman Berarti Permasalahannya Di Konektor Cas Itu Permasalahannya Nanti Kalau Seandainya Aman Di Bawah Sini Itu Permasalahannya Di Konektor Cas Jadi Seperti Tadi Kawan Kawan Pusing Aku Bolak Balik Bongkar Sini Sini Sampai Aku Bongkar Kaleng Yang Ada Di MMC Ini Di Dalam Jadi Setelah Saya Bongkar Tadi Ternyata Tidak Ada Permasalahan Hanya Saja Ada Sedikit Permasalahan Tadi Ini Dia Aku Coba Zoom Dulu Itu Lilitan Yang Ini Sudah Tompel Dia Itu Tapi Kucoba Masih Bagus Kupikir Itu Permasalahannya Tadi Waktu Saya Saya Bongkar Tapi Ternyata Lilitan Itu Masih Bagus Tidak Tidak Permasalahan Ini Dia Jadi Buat Kawan Kawan Silahkan Kalian Lihat Lihat Telusuri Dulu Mana Arus Yang Menuju Ke Face Charging Yang Menuju Ke Feedback Dan Kalau Sananya Semua Sudah Aman Kawan Kawan Baru Kalian Funislah Berupa IC Charge Dulu Entah Apakah Ini IC Charge Atau Belum Saya Tracking Salah Satu Inilah IC Charge Atau Yang Ini Di Bawah Karena Biasanya Di Merk Evercross Kebanyakan Bentuk Kayak Gini Jadi Buat Kawan Biar Lebih Simple Saja Sebelum Kalian Eksekusi IC Charge Silahkan Kalian Ganti Dulu Konektor Charge Karena Kebanyakan Konektor Charge Ini Menipu Kenapa Saya Menipu Karena Di Dalam Ini Ada Yang Namanya Karet Itu Jadi Kelebihi Karena Karet Menipis Dan Kuningan Ini Dalam Sudah Mulai Apa Ya Koros Atau Patah Jadi Itu Itu Yang Menyebabkan Kadang Kalau Kita Charge Itu Nanti Seperti Tersambung Dan Tidak Tersambung Dia Jadi Buat Kawan Semua Seperti Biasa Seperti Ini Hasilnya Nanti Setelah Saya Eksekusi Ini Tadi Yang Terakhir Saya Eksekusi Ini Konektor Charge Karena Pening Kepala Saya Untuk Ngecek Cek Jadi Setelah Saya Menetap Arusnya Jadinya Seperti Ini Itu Di Atas Walaupun Goyang Goyang Dikit Dia Itu Tidak Menjadi Permasalahan Yang Pening Ngisih Dia Oke Kawan Kawan Jadi Demikian Saja Dari Teknis Ini Dan Inilah Hasil Yang Telah Saya Coba Tadi Ntar Dulu Kawan Kawan Saya Coba Rakit Balik Dia Dulu Biar Tidak Terjadi Pemasalahan Dengan Komponen Dengan Ini Di Bawah Saya Slash Ban Dia Dulu Slash Dia Biar Aman Komponen Komponen Yang Ada Di Bawah 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 Bayau G saya rakit dulu mari kita lihat hasilnya setelah yang saya rakit selamat menikmati pasang dulu kameranya saudara-saudara bangga bolak-balik lagi nanti untuk rakitnya kembali apakah wajahku kurang tanpa saya memang susah mencari baca perhatian baca perhatian mengapa hidupku selalu begini terus tersakiti ku ditinggal pergi lebih baik aku hidup sendiri memang susah mencari baca perhatian baca perhatian oke kawan-kawan seperti ini hasilnya saya coba pasang dulu jalur TS nya sama jalur antena biar sama-sama semuanya aman ini saya colok dia dan satu lagi belum dipasang di bawah ini karena kebanyakan kadang lupa aku kemarin waktu aku pasang-pasang kayak gini dan gak keluar suara jadinya oke setelah itu kita rakit kita pasang baterai dan kita coba apakah dia nyala itu ada tulisan logo Ewa Cross kawan-kawan semua itu kameranya dulu sudah terbalik itu dia saudara-saudara itu ada 10% dalam baterai jadi seperti itu kan kawan jangan lupa like dan subscribe channel saya karena kalian sudah subscribe channel saya ini maka kalian sudah mendukung channel saya ini demikian dan terima kasih salam dari teknis ini sarang hey selamat menikmati